Setelah Indonesia merdeka, rakyat memang bergembira merayakannya. Tapi sebenarnya penjajahan membuat sistem internal negara bermasalah. Tepatnya saat era peralihan dari masa Orde Lama ke tangan penguasa Orde Baru. Presiden Soeharto mendapat warisan negara miskin dan rentan perpecahan. Masalah keamanan dalam negeri demi menjaga stabilitas negara nampaknya menjadi fokus pemerintahan Presiden Soeharto kala itu. Sebagaimana kita ketahui, ada dua peristiwa besar terjadi di negara kita tak lama setelah Indonesia merdeka. Pertama adalah penumpasan para pengikut PKI oleh militer. Dan kedua adalah masalah Petrus alias penembak misterius sebagai kebijakan pemerintah demi mensukseskan program menjaga stabilitas keamanan. Mbah mencoba mencari info terkait Petrus dan bagaimana cara pemerintah saat itu menentukan targetnya. Konon kala itu, mereka-mereka yang dianggap sebagai sampah masyarakat dan layak dihabisi tanpa peradilan cukup dikenali dengan ciri-ciri yang sederhana yakni bertato dan berambut panjang atau gondrong. Kedua ciri itulah yang menjadi patokan Petrus untuk menghabisi seseorang. Baik, berbicara tentang Petrus memang tidak ada habisnya. Karena memang kasus ini sangat unik dan menarik untuk dibahas. Kali ini, Mbah mau cerita tentang seorang pemuda bernama Derajat Oleng. Dia adalah salah satu target Petrus yang memang susah untuk ditangkap. Bahkan Derajat Oleng ini terbilang kebal peluru. Seperti apa kisahnya tanpa banyak basa-basi lagi? Langsung aja kita simak ceritanya. Malam itu, Derajat Oleng sedang duduk di depan rumah orang tuanya yang kecil dan reot di tepi jalan. Jalan itu mulai ramai dengan orang-orang yang berangkat kondangan. Saat para pemuda sebayanya bergembira sambil berjalan kaki mendatangi hiburan gamelan di hajatan, Derajat Oleng sedang tidak enak hati. Betapa tidak, musik pesta itu sangat menyakitkan baginya. Karena itu adalah tanda kalau Sarni, gadis pujaannya telah resmi disunting lelaki lain. Yang tentunya jauh lebih kaya dibanding Derajat Oleng. Menurut desas-desus yang beredar, Sarni dikawin pemuda berpendidikan dari kota. Eh, kasihan ya si Derajat ujar salah satu pemuda yang hendak nonton gamelan. Mangkanya Jad, kalau miskin, jangan mimpi bisa nikah sama Sarni. Ledek lelaki itu mendengar hinaan tersebut. Derajat Oleng tetap berusaha tersenyum meski pahit. Para pemuda itu mendekati Derajat Oleng dan meminta agar ikut serta ke pesta daripada melamun sendirian di rumah. Bahkan pemuda tadi terus membujuk agar Derajat Oleng ikut dengan maksud agar Derajat Oleng tidak gila. Lantaran terus menerus melamun dan memikirkan Sarni si kekasih tak sampai. Mendengar ejekan itu, segera Derajat Oleng bangun dan minta teman-teman sebayanya agar menunggu. Para pemuda itu pun menunggu karena mereka menyangka Derajat Oleng sedang berganti baju atau mengambil uang untuk memberi saweran para sinden cantik. Namun mereka kaget bukan main saat mendadak Derajat Oleng muncul dari rumahnya sambil membawa parang dan langsung menghantamkannya ke pemuda yang meledeknya tadi. Para pemuda lain ketakutan, mereka berlarian melihat Derajat Oleng yang mengamuk takaruan. Mendengar kegaduhan itu, Soekarta yang tak lain bapaknya Derajat Oleng segera keluar. Dan dia kaget bukan main saat melihat korban yang tergeletak serta parang yang sudah bersimbah darah. Soekarta mendekat dan langsung menampar anaknya dengan tenaga yang sangat keras. Bukannya sadar dan menyesal, Derajat Oleng malah menatap tajam ke arah bapaknya sambil berkata, Kalau bapak kaya, aku tidak mungkin dihina. Teriak Derajat Oleng. Malam itu juga, Derajat Oleng pun meninggalkan rumah dan kampung halamannya. Diam-diam, Derajat Oleng datang ke acara hajatan kawinan perempuan idamannya. Di sana, dia melihat Sarni duduk dengan lelaki tampan dan tegap bernama Satria. Lama sekali, Derajat Oleng di sana memandangi Satria si lelaki lancang yang berani-beraninya mengambil Sarni dari hati Derajat Oleng. Sambil beranjak meninggalkan kampungnya, malam itu Derajat Oleng berjanji akan menjadi orang kaya dan membuktikan kalau dia layak untuk dihormati. Derajat Oleng tidak peduli dengan bapaknya yang harus bertanggung jawab. Karena anaknya sudah menghabisi salah satu pemuda kampung, Derajat Oleng terus berjalan dan berjalan hingga pagi dan tibalah dia di jalan besar. Saat ada mobil truk melintas, Derajat Oleng berlari mengejar. Lalu dengan cekatan, ia naik ke atas bak truk tersebut. Sopir yang membawa truk itu tidak melarang Derajat Oleng. Karena memang sudah biasa orang-orang kampung menumpang mobil truk untuk pergi ke kota. Tibalah Derajat Oleng di Pasar Senen, Jakarta. Sebagai pemuda tak berpendidikan, Derajat Oleng bingung pekerjaan apa yang bisa ia lakukan dan bisa menghasilkan uang dengan cepat. Selama berhari-hari di Jakarta, dia menjadi gelandangan. Tidak tahu mau kemana, Derajat Oleng sadar ibu kota ternyata memang keras. Tapi dia berharap suatu saat bisa menaklukkan Jakarta. Nah pada suatu malam, Derajat Oleng tak bisa tidur. Karena sejak dua hari lalu, dia belum makan sama sekali. Ia juga tak punya teman untuk dimintai pertolongan. Hingga pada suatu hari, Derajat Oleng berjalan di dekat sebuah kedai makan. Ia melihat banyak sekali orang makan di sana dengan sangat lahap. Derajat Oleng memberanikan diri untuk mendekat. Melihat penampilan Derajat Oleng yang kucel seperti gembel, segera pemilik warung mengusirnya dengan kata-kata kasar. Derajat Oleng sebenarnya tidak suka dengan cara pelayan itu memperlakukan dirinya. Tapi karena Derajat Oleng butuh makanan, Ia pun dengan jujur mengatakan kalau dia mau minta nasi. Bukannya dikasih, Derajat Oleng malah diolok-olok dengan sebutan tak pantas. Hei pengemis, kalau tidak punya uang, pergi sana. Ujar si pelayan. Derajat Oleng pun terdiam mendapat omongan seperti itu. Dia menatap sang pelayan sombong itu dengan tatapan tajam. Sebenarnya saat itu Derajat Oleng tidak begitu marah dengan ucapan si pelayan. Tapi tiba-tiba saja si pelayan itu masuk ke dalam warungnya. Kemudian dia memotek sebuah pisang dan dilemparkan ke wajah Derajat Oleng. Jelas saja Derajat Oleng marah bukan main. Dia merasa sangat terhina karena disamakan dengan monyet. Saat Derajat Oleng mengambil pisang yang jatuh di kakinya, pelayan itu malah tertawa sembari memonyongkan mulutnya seperti bentuk mulut monyet. Suara tawanya membuat beberapa orang tamu menoleh. Termasuk seorang lelaki yang duduk di kursi paling pojok. Tak lama kemudian Derajat Oleng tersenyum pelan. Dan inilah tanda petaka akan terjadi. Seketika saja pisang itu dilempar ke muka si pelayan. Dan belum sempat si pelayan itu berkata-kata. Derajat Oleng sudah maju dan melayangkan tendangannya ke dada si pelayan. Akibatnya dia terjengkang di meja para tamu. Saat itu juga Derajat Oleng langsung dikepung para preman. Derajat Oleng yang kebetulan sedang makan di kedai itu. Tapi Derajat Oleng tidak takut sama sekali. Dia malah menantang para preman itu untuk berkelahi. Tidak usah buang-buang waktu. Ayo maju semuanya. Teriak Derajat Oleng. Para preman yang ada di sana langsung mengepung Derajat Oleng. Dan melayangkan tendangan juga pukulan yang sangat keras. Dengan cekatan dan lincah. Derajat Oleng menangkis serangan demi serangan. Tapi jumlah preman itu terlalu banyak. Hingga membuat Derajat Oleng beberapa kali terkena pukulan. Namun saat itu tak disangka-sangka ada seorang lelaki yang membantu Derajat Oleng melawan para preman tadi. Alhasil baku hantam kembali terjadi. Derajat Oleng pun segera mendekati tas yang ia bawa dari kampung dan mengeluarkan sebilah golok. Dia menyabetkan golok itu pada para preman. Alhasil para preman lari kocar kacir ketakutan. Suasana sesaat reda. Para pembeli lain sudah sejak tadi pergi menyelamatkan diri. Tinggal si pelayan yang tak berkutik karena kaget dengan keributan yang terjadi barusan. Kemudian tak disangka-sangka Derajat Oleng masih kalap. Dia hendak menghantam si pelayan. Karena tadi si pelayan sangat menghinanya. Namun tiba-tiba saja Madok menahan Derajat Oleng. Bung tenang ucap Madok. Kemudian Madok pun mendekati si pelayan. Lain kali jangan seperti itu. Harus sopan. Kalau kau tetap tidak sopan, aku akan bakar warungmu. Rupanya Madok ini bukan orang biasa. Melainkan orang kepercayaan bos besar di geng Kobra. Sebuah nama geng legendaris kala itu di zaman Presiden Soekarno. Dan masih berkembang hingga ke zaman Soeharto. Geng itu dulunya didirikan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau Bang Fii adalah penguasa kawasan Pasar Senen. Yang mendapat julukan Raja Copet. Dulunya Bang Fii satu-satunya jawara. Yang berhasil jadi Menteri Keamanan Rakyat. Dan dipilih oleh Presiden Soekarno. Hal itu karena ketika masa perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Bang Fii ikut bergabung dengan Laskar Api. Nah kelompok mereka ini sangat disegani. Karena mampu memiliki senjata api yang diambil dari tangsi-tangsi Belanda. Yang berada di sekitar wilayah Senen dan Salemba. Beberapa Laskar menjadi embryo tentara Indonesia. Namun nasib para Laskar berubah ketika pemerintah pada tahun 1947 menerapkan program reorganisasi dan rasionalisasi atau RERA. Yang menciutkan 350 ribu tentara. Plus 400 ribu anggota Laskar menjadi 160 ribu hingga 57 ribu prajurit reguler. Lalu yang tersingkirkan itu pun memilih dunia hitam. Membentuk grombolan yang membuat onar ibu kota. Tingkat kejahatan dan perampokan di Jakarta saat itu pun menjadi sangat tinggi. Dalam situasi seperti itulah. Bang Fii mengorganisir para ex-Laskar. Membentuk korps bambu runcing. Yang disingkat Kobra pada tahun 1949. Ketenaran Kobra diiringi tudingan miring yang menganggap kelompok ini sebagai kumpulan para bandit. Karena sepak terjang kelompoknya yang kerap menggunakan aksi kekerasan. Karena itu, Kobra juga bekerja sama dengan orang Cina membuka perjudian atau kasino di Glodok. Tanah tinggi dan jati negara. Singkat cerita, berkat rekomendasi Madok sahabatnya. Derajat Oleng pun masuk ke dalam geng Kobra karena punya keberanian yang bisa diandalkan. Derajat Oleng seperti menemukan dunianya. Di mana dia punya kekuasaan, backingan, dan tentu saja uang pun kini berdatangan. Apalagi setelah bos mengamati sepak terjang Derajat Oleng. Dia pun perlahan diberi kepercayaan untuk memimpin satu wilayah. Geng Kobra memang terkenal sering memeras toko-toko Cina. Tapi itu semua dibagikan lagi kepada rakyat yang tidak mampu. Meski demikian, tetap saja citra geng Kobra tidak baik di mata sebagian orang. Sehingga orang-orang yang ada di dalam geng Kobra dianggap sebagai preman dan berandalan. Saat itu, Derajat Oleng menjadi sosok yang sangat disegani karena kekuasaan dan relasinya sesama geng Kobra. Dan saat itu pula, pemerintah Orde Baru sedang gencar melakukan program keamanan. Mereka yang dianggap mengganggu ketertiban umum, langsung dimasukkan ke dalam daftar orang yang harus ditembak mati. Bahkan tidak jarang mereka dihabisi dengan cara misterius. Ada luka tembak di kepala, leher, atau di bagian dada. Lantaran tidak tahu siapa pelakunya, amakah orang-orang menyebutnya dengan peristiwa penembakan misterius. Atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Petrus. Hingga suatu hari, Derajat Oleng mendapat kabar dari Madok kalau dia menjadi target Petrus. Madok meminta agar Derajat Oleng menghentikan sementara aksi kriminalnya sampai situasi terkendali. Namun Derajat Oleng tetap saja beraksi. Sebagai teman, Madok selalu membantu Derajat Oleng dalam memantau pergerakan mata-mata para Petrus. Usaha Madok dalam melindungi Derajat Oleng pun berhasil. Buktinya beberapa kali Derajat Oleng lolos dari sasaran tembakan sang misterius. Namun pada suatu hari, Madok tertimpa kesialan. Dia tertembak saat melindungi Derajat Oleng. Derajat Oleng mencoba untuk mendekat, tapi dia juga terkena tembakan. Namun untung saja yang ditembak adalah kakinya Derajat Oleng. Sehingga dia tidak tewas, melainkan dia masuk ke dalam semak-semak untuk bersembunyi. Di dalam semak-semak itulah Derajat Oleng menahan rasa sakit. Wajahnya penuh dengan keringat, kakinya sangat panas. Saat itu para Petrus menyangka kalau Derajat Oleng juga sudah tewas. Tapi ternyata dia masih hidup. Nah, di dalam persembunyian itu Derajat Oleng melihat salah satu Petrus yang membuka topengnya. Ternyata salah satu Petrus itu adalah Satria yang tak lain adalah lelaki yang menikahi kekasihnya Derajat Oleng. Dan saat itulah Derajat Oleng semakin dendam pada Petrus, terlebih pada Satria. Ia berjanji suatu saat Derajat Oleng pasti akan menghabisi Satria. Selama tiga bulan setelah kejadian itu, kabar tentang Derajat Oleng tidak lagi terdengar. Rekan-rekannya di Geng Kobra menyangka kalau Derajat Oleng pun bernasib sama dengan Madok yang meregang nyawa ditembak Petrus. Padahal saat ini Derajat Oleng sedang duduk sila di tempat terpencil di tepi sungai daerah Bogor. Rupanya Derajat Oleng menemui Wakriman. Wakriman adalah mantan preman Tanah Abang yang konon punya ilmu kebal. Singkat cerita, Derajat Oleng yang benar-benar ingin membalaskan dendamnya kepada Satria berhasil melalui segala ujian selama di padepokan Wakriman. Tibalah saatnya Derajat Oleng pamit kepada Wakriman. Dia kemudian langsung mencukur rambutnya serta menutupi tato di tangannya dengan baju lengan panjang. Diam-diam Derajat Oleng menyebar anak buahnya untuk mencari informasi tentang Satria di pos-pos militer. Derajat Oleng pun berhasil menemukan tempat tinggal Satria yang ternyata sudah bercerai dengan Sarni. Dan di suatu malam saat Satria kembali mendapatkan tugas rahasia untuk menghabisi para preman dan sampah masyarakat. Satria tidak sadar kalau dia sedang dalam bahaya. Dan saat ia hendak masuk ke dalam mobil dinasnya, rupanya Derajat Oleng sudah menunggu di sana. Tentu saja ini membuat Satria kaget. Dia langsung mengambil pistol di balik jaket dan menembakannya ke arah Derajat Oleng. Ternyata peluru itu tidak mampu menembus tubuh Derajat Oleng. Satria terdiam dan bingung. Lalu saat dia hendak menembak lagi, tangan Derajat Oleng secepat kilat menyabet tangan Satria dengan golok. Ia mencincang Satria sampai tewas. Sejak kejadian itu, nama Derajat Oleng pun terkenal sebagai preman kebal yang tak mempan peluru Petrus. Maka militer saat itu mengerahkan pasukan besar-besaran untuk mencari di mana Derajat Oleng berada. Orang-orang yang pernah dekat dengan Derajat Oleng pun ditangkap. Mereka diintrogasi. Sampai akhirnya, pihak kepolisian dan militer punya informasi tentang Derajat Oleng. Singkat cerita, Derajat Oleng yang merasa gerakannya kian terbatas karena dirinya menjadi buronan paling dicari. Ia pun memutuskan kembali kepada epokan Wakriman. Namun pada epokan itu ternyata sudah dikepung. Dan saat itu juga, Derajat Oleng pun melawan. Namun apes satu peluru yang dibacakan Bismillah dan Ayat Kursi oleh seorang tentara berhasil menembus dada Derajat Oleng. Wakriman yang saat itu ditangkap hanya bisa terdiam. Melihat Derajat Oleng yang tumbang. Rupanya ilmu kebal Derajat Oleng itu bisa hilang kalau pelurunya dibacakan Bismillah dan Ayat Kursi. Di dunia ini memang tidak ada yang jago. Yang jago hanya ayam. Dan tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanyalah rokok. Terima kasih. Sekian dari Mbah. Tunggu kisah-kisah selanjutnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.